Inilah video amatir warga dusun Serdang Desa Jelutung II berusaha mengevakuasi dari seusai menjadi korban penikaman yang dilakukan tersangka Joka, warga desa Simpang Rimba. Kasatreskrim Polres Bangka Selatan, AKP Albert Daniel Tampobolon mengatakan setelah mengetahui kejadian tersebut, anggota Polsek Simpang Rimba berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Bangka Selatan dan Polsek Payung untuk melakukan penyisiran. Selang beberapa jam melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi tempat pelarian pelaku, anggota berhasil membekuk tersangka di wilayah kecematan Payung. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, tersangka diamankan ke Rutan Mapolsek Bangka Selatan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Alhasil, segala kerjasama, komunikasi yang baik sehingga tercipta kita mampu mempersempit ruang gerak pelaku sehingga pada saat di Desa Payung pelaku berhasil diamankan. Atas perbuatan pelaku tersebut, pelaku diancam dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Atas perbuatannya tersangka diancam dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Saat ini petugas sedang mendalami motif pelaku dalam kasus tindak pidana yang dilakukannya. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.